Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu sekalian Sebuah video bernarasikan Siswi SMP dilaporkan ke Polda Jambi Karena membela neneknya yang rumahnya retak Akibat aktivitas perusahaan Cina rame beredar Siswi SMP tersebut bernama Syarifah Fadiah Alkaf Syarifah jadi viral Lantaran berani menuntut keadilan untuk sang nenek Rumah dan sumur sang nenek dikabarkan dirusak Yang diberitakan oleh sebuah perusahaan Namun tak mau bertanggung jawab Syarifah dalam video TikTok yang ia publis Menyebut neneknya sebagai salah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Namun aksi Syarifah membuat video menuntut keadilan untuk sang nenek Malah berujung mendapat komentar berbau pelecehan Di awal video Syarifah Fadiah Alkaf menyebutkan Wali kota Jambi menyengsarakan seorang nenek veteran bernama Hafsah Nenek Hafsah kata Syarifah Fadiah Alkaf Sudah menempati rumah pada tahun 1960 Sebelum perusahaan tersebut ada Seiring waktu perusahaan tersebut beraktivitas di sekitar jalan rumah nenek Hafsah Dan melintasi jalan lorong warga Dengan kendaraan bertona sebesar di luar batas kemampuan jalan Dia juga mengatakan perusahaan tersebut mulanya merupakan Bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap Kini memproduksi kayu dan dijual ke luar negeri Ia mengatakan berkali-kali Akibat mobil tonase yang melebihi batas kemampuan jalan itu Melintas mengakibatkan rumah nenek Hafsah rusak Dan tak pernah mendapatkan perbaikan dari perusahaan tersebut Sedulurku sekalian Syarifah nenek Hafsah butuh keadilan Dalam keluhan rakyat negara harus hadir Karena tugas negara untuk mengayomi Menyejahterakan dan melindungi Jangan sampai kehadiran perusahaan berdampak pada Kerusakan lingkungan sekitar Sehingga berpotensi Hanya menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari penegak hukum yang tidak adil Perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan Jangan sampai pemerintah setempat absen Ini justru membuat rasa keadilan untuk rakyat jadi suram Akibat kerusakan alam yang lahir dari kebijakan-kebijakan yang mengabehkan terhadap urusan rakyat Bukankah negara ini menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Lalu dimanakah letak keadilan itu Apakah pemerintah menunggu kasus ini viral Sehingga lebih cepat ditindaklanjuti dibandingkan kasus yang dimulai dengan keluhan biasa Kepada adik Syarifah Engkau tidak sendirian Terus bersuara kritis Dan hal yang sangat penting disadari adalah Apabila kesulitan itu dihadapi dengan tekat yang sungguh-sungguh Dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk melepaskan diri darinya Tekun dan sabar serta tidak mengeluh atas kelambatan datangnya kemudahan Pasti kemudahan itu akan tiba Kita harus meyakini bahwa setiap permasalahan pasti memiliki solusi dengan izin Allah SWT Demikian sedulurku para pemirsa Justice Monitor Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami Sampai bertemu lagi di channel yang sama Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh